Putri Ariyani tegas dan lantang mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu penggemar garis keras Lesti Kejora. Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam acara final audisi di Akademi Asia 6 Indosiar. Bahkan, peserta yang meraih buzzer tiket di kontes Amerika Got Talent tersebut, sangat candu dengan cengkok dan suara khas dari biduan cantik Lesti Kejora. Selain dari itu, menurut Putri Ariyani, sosok Lesti Kejora begitu baik kepada siapapun, hal itu ia rasakan kalau Putri Ariyani ngobrol langsung dengan Lesti beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, sosok Putri saat ini tengah jadi perhatian dunia. Hal itu dikarenakan ia yang berhasil mengguncang panggung Amerika Got Talent dengan suara emasnya, hingga mendapatkan golden buzzer dari salah satu juri, Simon Chowell. Sejumlah artis tanah air pun beramai-ramai memberikan ucapan serta ungkapan bangga pada Putri. Salah satunya Lesti Kejora. Istri Dilar ini menyampaikan perasaan bangganya pada Putri melalui Instagram story. Setelah ditelisik, rupanya Putri mengenal Lesti cukup dekat. Keduanya beberapa kali bertemu dan melakukan duet. Itu sebabnya mengapa Putri sangat luas saat mengimpersonate Lesti. Momen itu tampak dari video yang diunggah di kanal Youtube Gilang Dirga beberapa bulan lalu. Mulanya Putri menirukan gaya nasar saat bernyanyi. Impersonate K. Lesti, kata Putri tiba-tiba. Gilang yang penasaran langsung meminta Putri untuk menunjukkan bakatnya menirukan gaya-gaya artis lain seperti dirinya. Coba-coba-coba, sahut Gilang antusias. Putri yang merasa tertantang pun langsung menunjukkan bakatnya. Ia membawakan lagu, egois, milik Lesti dengan indah seperti penyanyi aslinya. Putri bahkan bisa menirukan cengkok dangdut Lesti yang khas. Gilang pun dibuat takjub dengan suara merdu Putri yang ternyata juga bisa menyanyikan lagu dangdut. Ih, bagus loh. Dia bisa nyanyi dangdut juga, puji Gilang. Bisa, jawab Putri. Terlepas dari bakat menyanyi Putri yang luar biasa, Gilang juga mengaku nyaman ketika ngobrol dengan remaja 17 tahun tersebut. Putri pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah tipe orang yang santai. Bahkan ia tidak masalah ketika Gilang hampir saja tak mampu menahan diri untuk berbicara kasar. Aku ingin berkata kasar tapi tidak mungkin, ujar Gilang. Boleh kok, timpal Putri menanggapi ucapan Gilang. Jangan dong, jangan dipancing, tutur Gilang lagi. Sama Putri Emma Santuy aja, sahut Putri lebih lanjut. Melihat karakter Putri yang selalu menyebarkan aura positif, Gilang sempat dibuat takjub. Berarti Putri anaknya Santuy ya? Suka ngelawak gitu anaknya? Tanya Gilang Santuy banget Iya, suka, ngelawak di rumah. Di sekolah juga heboh, jawab Putri belak-belakan. Begitulah informasinya, kita doakan saja semoga Putri Aryani semakin sukses ke depan nanti. Begitulah informasi mohon bantu subscribe, like, share, and comment. Sub indo by broth3rmax